Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Stargazer kali ini yang tipe Primatic warna kri terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Stargazer Sebagai informasi untuk mobil Hyundai Stargazer ini total ada 4 tipe, tipe paling standarnya tipe aktif kemudian tipe diatasnya ada tipe tren lalu untuk tipe tengah ada tipe style dan untuk tipe tertingginya ada tipe prime Nah, bisa dibilang untuk unit yang kita review ini merupakan tipe tertinggi, yaitu tipe prime Bagian yang menarik dengan unit ini silakan bisa menghubungi Mas Yoyo Prasoco belia telemarketing untuk mobil Hyundai wilayah Solo Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Nah, sekarang kita lanjutkan review-nya pertama kita mulai dari dimensi mobil ini memiliki lebar 1,78 meter kemudian untuk tingginya 1,695 meter serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,46 meter jadi bagian yang bercanda untuk buat garasi idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter Nah, untuk yang tipe prime ini bagian depannya sudah dilengkapi dengan sensor fitur pengereman otomatis kemudian untuk bagian depan nah, ini untuk bagian depan desainnya sangat futuristik karena ada lampu LED memanjang hingga ke bagian ujung untuk bagian depan disini ada logo Hyundai warna chrome kemudian untuk grill utamanya desainnya seperti ini nah, ini untuk grillnya berwarna hitam piano black untuk bagian tengah disini ada list berwarna silver serta untuk lampu bagian atas ini ada lampu sen lampunya jenis bolam berikutnya ada lampu senja kemudian kalau untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED semua dan untuk bagian bawah disini terdapat lampu fog lamp untuk bagian depan front under guard-nya disini berwarna silver nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping nah, ini untuk tampilan samping mobil Hyundai Stargazer yang tipe Primatic warna grey kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas untuk jendelanya disini list yang digunakan bagian atasnya warna hitam kemudian untuk pilot B-nya juga warna hitam serta untuk list bawah juga sama jadi full blackout untuk handle pintu disini menggunakan handle pintu model tarik covernya berwarna krum dilengkapi dengan sensor kiles di bagian ujung serta kalau untuk sepion disini covernya sewarna bodi berwarna grey ada lampu sen di bagian ujungnya nah, dari bagian sepion kita lanjut ke bagian velg untuk velg-nya disini menggunakan velg berukuran 16 inci untuk modelnya model dual tone nah, ini secara desain juga sangat futuristik menggunakan model 5-baut untuk profil bannya yang digunakan disini menggunakan band merek Umho nah, untuk profil bannya disini menggunakan band berukuran 205 per 55 R16 serta untuk kodenya 91H untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram kalau untuk suspensi bagian depannya disini menggunakan jenis mug person lalu untuk bagian samping ground clearance-nya di angka 195mm nah, dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang ini untuk kode produksinya bisa kita lihat ada keterangan Indonesia artinya mobil ini diproduksi langsung di Indonesia kalau untuk TKPBM di sebelah kiri untuk kapasitasnya 40 liter kemudian lanjut ke bagian belakang untuk belakang sistem pengeremannya standar menggunakan rem tromol kalau untuk suspensi belakangnya disini menggunakan jenis torsion beam lihat dari suspensi yang digunakan ini menandakan kalau mobil star geyser ini mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara mag person dengan torsion beam nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang ini untuk tampilan belakangnya kita mulai dari bagian atas untuk antenanya menggunakan antena model model shock pin warnanya warna hitam kemudian untuk bagian belakang juga terdapat spoiler ada hackmon stop lamp di bagian tengah sebagai fungsi lampu rem kalau untuk kaca belakang masih polos jadi belum ada dari defogger nya lalu untuk bagian tengah disini terdapat wiper untuk desain lampu belakangnya nah, desainnya modelnya model seperti ini menggunakan lampu jenis LED di bagian samping serta untuk bagian tengah juga terdapat lampu LED kalau untuk lampu sennya ada di bagian tengah sini menggunakan lampu jenis bola kemudian kalau ini untuk lampu mundur serta untuk tailgate nya disini aksennya aksen warna hitam piano black di bagian tengah disini ada logo hyundai warna chrome serta untuk bagian bawahnya disini ada emblem stargazer warna chrome juga dengan aksen lace warna hitam piano black untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur lalu di bawahnya untuk sebelah kanan ada emblem prime warna chrome untuk fitur keselamatan bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir jumlahnya ada 1, 2, 3 ada 3 buah di sensor parkir sewarna bodi serta di ujung disini ada reflektor model sekiriga untuk rear underguide nya disini warna silver serta untuk ban serb lokasinya ada di bagian bawah nah untuk ban serb nya disini menggunakan valet jenis standar oh iya kalau untuk ukuran ban serb nya agak lebih kecil jadi ukurannya D15 nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil hindi stargazer tipe prime metik warna grey ini dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior oh iya untuk spion nya disini sudah dilengkapi dengan fitur band spot warning untuk yang tipe prime ini lalu untuk handle pintu sisi pengemuti disini menggunakan model tarik cover nya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol giles nah berikutnya kita lanjutkan ke tampilan door trim untuk door trim nya disini didominasi oleh warna hitam untuk bagian atas disini sudah dilengkapi dengan speaker jenis twitter lalu untuk material yang digunakan bagian atas disini menggunakan bahan jenis plastik kemudian untuk bagian samping ada aksen jahitan untuk sampingnya juga sama menggunakan bahan plastik lalu disini ada ambient light warna biru jadi tampilannya lebih mewah untuk handle pintu bagian dalamnya warna silver kemudian untuk armrest nya disini menggunakan bahan jenis soft touch dan untuk bagian depan disini ada laca penyimpanan kecil di ujung disini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik ada tombol folding juga ini fungsinya untuk pelipatan spion kalau mau buka tinggal klik lagi belakangnya ada central lock lalu untuk power window sudah auto pada seat driver di belakang ada window lock untuk pengusuh jendela serta disini ada aksen bahan soft touch juga untuk bagian samping sini lanjut ke bagian bawah untuk bagian bawah disini ada 3 buah capital holder serta di ujung terdapat speaker utama dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard nah untuk dashboard nya juga sama didominasi oleh warna hitam jadi untuk dashboard utamanya warna hitam kemudian ada aksen warna kiri bagian tengah untuk bagian depan disini ada kisi AC kemudian untuk di bawahnya disini ada laci penyimpanan terbuka untuk menyalakan mesin sudah menggunakan tombol start stop engine lalu ini untuk fuse block atau kotak skring untuk bagian bawah lagi ada tuas untuk membuka cup mesin dan untuk pedal nya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi metik kalau untuk tuas lagi BPM nya di bagian bawah sini nah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas kita mulai dari tampilan cluster meter untuk cluster meter nya sudah menggunakan full digital oh ini ternyata tidak boleh dinyalakan oleh sales nya harus dimatikan nah manut kita matikan dulu saja nah sayang disini kita tidak boleh menyalakan untuk head unit dan juga layarnya nanti kita skip dulu kita lanjutkan ke bagian setir lagi untuk bagian setir disini bagian tengah ada logo yune warna chrome kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan dan si pengemuti kalau untuk sebelah kiri disini ada audio seat steering jadi disini ada tombol untuk pengaturan volume kalau yang sebelah kanannya pengganti channel ini ada voice comment ada tombol mode kemudian disini ada bluetooth handsbridge dan juga menu favorit kalau yang sebelah kanan disini ada fitur cruise control lalu ini ada fitur lane follow assist untuk mengikuti marka jalan ini ada tombol untuk pengaturan MIT lalu untuk setirnya juga sudah dilapisi palutan kulit untuk bagian tengahnya disini ada list lagi untuk tuas sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper dilengkapi dengan fitur intermittent lalu kalau untuk yang sebelah kanan ada tuas pengaturan lampu untuk lampu utamanya sudah dilengkapi dengan fitur auto kemudian untuk posisi setirnya juga bisa diatur tinggal kita turunkan tuas ini ke bawah nah disini bisa kita atur secara telek steering atau naik turun dan juga teleskopik steering atau maju mundur jadi untuk pengaturannya sudah sangat lengkap untuk pengusiannya tinggal tolong ke atas kita lanjutkan ke bagian tengah nah untuk bagian tengah disini hajiditnya menggunakan model double tintot screen untuk menu-menunya disini ada menu radio kemudian ada menu media juga disini ada tombol favorit kemudian yang sebelah kiri ada menu pengganti channel dan juga setup nah ini ada kenop untuk pengaturan channel kalau yang sebelah kanan pengaturan volume di bawahnya ada tombol azad dengan dua buah kisi AC di bawahnya lagi disini ada laci penyimpanan terbuka lalu kalau untuk tombol yang sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan kesempatan kipas kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu lalu bagian bawahnya disini ada tombol untuk air sirkulator disampingnya ada front defoker lalu disini ada arah kumpusan ini tombol menyalakan AC ada filter auto dan tombol untuk kematikan AC lalu untuk bagian bawah disini sudah dilengkapi dengan satu buah power outlet sebelahnya lagi ada slot USB serta ada wireless charging jadi bisa digunakan untuk mengecas tanpa kabel untuk transmisinya disini menggunakan transmisi Matic untuk Matic-nya Matic EVD ini kurang lebih sama seperti Matic CVD lalu disampingnya disini ada tombol motor berkendara untuk belakang ada dua buah untuk kapital holder untuk Henry masih standar menggunakan model mekanik kemudian armrest-nya disini menggunakan pahan soft touch nah ini untuk laci penyimpanannya cukup luas nah ini untuk bagian dalamnya coba kita lihat untuk bagian dalamnya polos nah dari bagian tengah sekarang kita lanjutkan ke sisi penumpang depan untuk sisi penumpang depan disini untuk bagian ujung ada speaker jenis tweeter kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan nah ini untuk speaker tweeternya untuk bagian atas disini ada laci penyimpanan terbuka kemudian ada kisi AC nah ini ada laci penyimpanan lagi bagian atas untuk bukanya model soft opening jadi tampilannya lebih mewah lalu untuk bagian bawah disini ada laci penyimpanan terbuka lagi serta di ujung ada glovebox untuk gloveboxnya model standar jadi sangat fungsional karena laci penyimpanannya cukup banyak kita lanjutkan untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti itu utama bagian atasnya ada asis clip model e-track kemudian untuk sunface dari sisi penumpang depan dibelakangnya ada cermin kalau untuk lampu kabin disini sudah menggunakan model dual zone jadi bisa dinyalakan secara terpisah ini untuk tombol lampunya kemudian untuk bagian depan juga ada menu blue link serta SOS ini bisa digunakan untuk kondisi taruh rat kemudian untuk sepian tengahnya dilengkapi dengan fitur anti silau dan untuk sunface sisi pengemuti disini untuk bagian belakangnya masih polos lanjut ke bagian samping untuk bagian samping asis clipnya masih polos kemudian untuk sabuk pengamannya disini menggunakan modelnya model fix untuk bagian atasnya disini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk pelindung bagian kepala sebelah kanan untuk sebelah kiri juga sama sudah dilengkapi dengan airbag untuk pelindung kepala nah sekarang kita lanjutkan ke bagian jog untuk jognya disini menggunakan materialnya bahan kulit untuk covernya warna hitam untuk materialnya cukup tebal nah ini untuk bagian tengahnya ada aksen jahitan menyamping model diamond untuk kualitas materialnya bagus terlihat mewah kemudian untuk pengaturannya disini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran kalau ini untuk pengaturan ketinggian jog serta untuk bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur nah untuk bagian samping ini juga ada airbag jadi total ada 6 buah airbag satu si pengemuti dua si penumpang depan tiga kepala bagian kanan empat kepala bagian kiri lima bahu sebelah kanan dan enam bahu sebelah kiri jadi fitur keselamatannya sudah cukup lengkap nah dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua kita mulai dari tampilan door trim untuk door trimnya kurang lebih sama seperti video utama didominasi oleh warna hitam untuk materialnya bagian atas menggunakan bahan plastik kemudian ada aksen jahitan untuk bagian amresnya disini menggunakan bahan jenis soft touch lalu untuk handle pintu bagian dalamnya disini warna silver di bagian depan disini ada satu buah kapotol holder lalu ada tombol power window dan juga alaci penyimpanan kecil lanjut ke bagian bawah nah ini bagian sampingnya ada bahan soft touch di ujung ada speaker utama dan juga tiga buah kapotol holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum dari bagian door trim kita lanjut ke bagian tengah untuk bagian tengah sudah ada AC double blower kemudian untuk bagian samping disini ada AC grip model retract untuk bagian tengah ada lampu kabin lalu untuk jog baris keduanya unit yang kita repi ini kapasitasnya tiga orang penumpang ini dilengkapi dengan amres di bagian tengah jadi kalau misalnya dimati dua orang untuk yang bagian tengahnya bisa digunakan sebagai sandaran lengan nah sekarang kita masuk ke bagian dalam sebagai informasi disini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal nah bisa kita lihat untuk posisi lututnya ini sangat longgar ini kalau misalnya posisi paling mundur disini kalau dimati tiga orang dewasa juga masih cukup memadai untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan kemudian untuk bagian bawahnya juga ada laci penyimpanan lagi untuk laci penyimpanannya cukup banyak untuk bagian bawah ada dua buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat charge handphone dan untuk bagian sampingnya nah ini yang menarik karena dilengkapi dengan table juga ada mejanya di bagian atas serta ada satu buah kapot holder jadi tampilannya lebih mewah dan di ujung ada laci penyimpanan nah kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua mobil Hyundai Star Gazer yang tipe primetic warna krih dari bagian baris kedua kita lanjutkan menuju ke baris ketiga nah ini untuk baris ketiganya kapasitasnya untuk dua orang penumpang sekarang kita coba masuk seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Hyundai Star Gazer ini untuk akses keluar masuknya cukup mudah karena jog baris keduanya sudah model one touch stumble jadi bisa dilipat secara full nah disini bisa kita lihat untuk sandaran kakinya ini cukup longgar ini kalau misalnya dimuati oleh dua orang dewasa juga masih cukup aman kemudian untuk fitur fungsional disini ada satu buah kapot holder atau laci penyimpanan dan untuk bagian atasnya disini polos belum ada asis grip untuk yang sebelah kanan juga sama disini masih polos belum ada asis gripnya untuk bagian bawah disini ada satu buah kapot holder laci penyimpanan dan di ujung ada satu buah power outlet nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris paling belakang mobil Hyundai Stargeyser yang tipe prime metik warna grey ini nah sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi sebagian informasi untuk mobil Hyundai Stargeyser ini yang tipe prime hanya tersedia dalam transmisi metik kemudian untuk tipe ini sebenarnya ada dua jenis kapasitas yang pertama ada kapasitas 70 penumpang seperti yang kita review ini berikutnya ada kapasitas 60 penumpang tapi kemungkinan besar kalau di wilayah kami di kota Solo yang paling laris yang model 70 penumpang nah kita lanjutkan ke bagian bagasi untuk bagasinya bisa kita lihat disini sangat longgar ini bisa digunakan untuk memuat sekitar 4 galon kalau masih kurang banyak bagasinya ini bisa dilipat untuk lipatnya model rata untuk bagian bawah sini juga masih ada laci penyimpanan lagi bisa digunakan untuk penyimpanan barang nah ini jognya bisa dilipat model flat termasuk untuk bagian depan tadi juga bisa dilipat flat jadi kalau digunakan untuk pepergian jarak jauh bisa nyaman bisa digunakan untuk tiduran kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Hyundai Stargeyser dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin seperti biasa kita tarik tuas ke mesin terlebih dahulu sebagai informasi untuk mobil Hyundai Stargeyser ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc untuk mesinnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi smart stream nah untuk lebih jelas kita buka kap mesin dulu kita pasang penyangganya nah ini sudah ketemu penyangganya ini untuk bagian bawah kap mesin ini sudah cukup rapi jad semarna body dilengkapi dengan beradam juga nah kembali ke masalah mesin untuk mesin yang digunakan di sini dengan kapasitas 1500 cc mampu menghasilkan max power hingga mencapai di angka 84,4 kW atau setara dengan 115 PS pada 6300 RPM serta untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 143,8 Nm atau setara dengan 14,7 kgm pada RPM 4500 nah kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Hyundai Stargeyser yang tipe premetik warna kri terbaru tahun 2022 semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berensana untuk membeli mobil Hyundai Stargeyser jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal saya doakan bagi Anda suka like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Stargeyser semua jangan lupa kunjungi juga channel youtube pami lainnya di sini ada channel Angel Mobile yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit DP Tanang Surah Mobile dari semua merek untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati